Shalom, haleluya, senang berada di tengah-tengah anak muda, jadi rasanya om juga kelihatan yang muda, ya terus terang sih umur om baru 20, lebih, 20 lebih, lebihnya nanti kita bicarakan ya, pokoknya 20 lebih, haleluya, mari kita berdoa. Bapak di sorga terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan kalau kami boleh ada di tempat ini, Tuhan terima kasih untuk kehadiranmu di tengah-tengah kami, firman Tuhan berkata dua orang atau lebih berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan kami percaya hari ini engkau ada di tengah-tengah kami, biarlah kau berbicara kepada setiap jemaatmu yang ada di tempat ini Tuhan, sehingga biarlah setiap jemaatmu yang mengatakan firman Tuhan, mereka mau membuka hatinya, mereka membuka telinga rohaninya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang didengar tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi sungguh Tuhan akan menjadi firman yang menuntun jalan hidup mereka, membuat setiap mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam apapun yang mereka perbuat, karena Tuhan yang menuntun jalan hidup mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya kita percaya dan terima yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, haleluya. Ya, jadi saya hanya mau mengingatkan kembali bahwa kita punya empat sub-tema, tema-tema yang ditetapkan setiap tiga bulan, mungkin adik-adik, saya panggil adik-adik aja ya, Jadi saya nanti dipanggilnya Jangan Om sama Iren, dipanggilnya Koko, gitu ya. Oke, jadi tiga bulan pertama kita bilang, come as a guest, stay as a family, ya kan? Kita harus ingat, jangan sudah lupa bahwa setiap orang yang datang sini sebagai tamu, biarlah dia tinggal sebagai keluarga. Ya, ingat ya, yang pertama Januari sampai Maret itu, come as a guest, stay as a family. Terus yang ke April sampai Juni bilang apa? Stand firm on a strong foundation. Tadi lagunya juga ada bilang, kita stay firm on a strong foundation. Jadi kita harus tahu, setelah kita menjadi murid-murid Tuhan, kita semua di sini, kita harus stand firm. Teguh, ya, di atas foundation yang kuat. Kemudian di tiga bulan yang baru saja kita lewati, dari bulan Juli sampai September, bilang apa? Kita work and grow together. Kita kerja sama-sama, kita tumbuh sama-sama. Oktober sampai Desember ini kita masukin satu tema yang baru lagi, namanya Shine as the Lighthouse of God. Ya, kita harus bersinar sebagai mercusuarnya Tuhan. Amin? Teman-teman tahu semua ini, yang empat tema ini masih ada di otak, masih dipikir, jangan lupa ya. Sekarang kita harus shine, kita harus bersinar sebagai mercusuarnya Tuhan. Nah, untuk kita shine, untuk kita bersinar, untuk kita sebagai lighthouse, apa sih fungsi lighthouse? Lighthouse, mercusuar fungsinya adalah memberitahu kapal-kapal supaya, eh jangan lewat sini, sini ada karang, kamu mesti lewat sana. Nah, kapal-kapal ini mesti nurut. Bapak, ibu, saudara, eh kebiasaan di umum dua. Nah, teman-teman semua, teman-teman semua sudah menjadi lighthouse-nya Tuhan. Ya, teman-teman di sini harus menjadi mercusuar, supaya melalui kehidupan orang lain, melalui kehidupannya Iren, orang akan lihat. Oh ya, Iren menjadi mercusuar buat saya, Iren menunjukkan kepada saya, jalan yang mana saya mesti lewat. Saya jangan lewat sini, lewat sini bahaya. Inilah yang kita mesti pelajari. Nah, salah satu hal, ya bersyukur hari ini saya yang ngomong di minggu pertama, jadi biarlah penatua-penatua yang lain yang akan bercerita yang lain lagi. Tapi hari ini saya akan bicara salah satu yang penting untuk kita bisa bersinar sebagai mercusuar Tuhan adalah perception. Bilang coba, perception. Perception. Perception ini penting sekali, sehingga dengan kita punya persepsi yang benar dalam hidup, maka kita juga bisa hidup benar, bisa hidup menjadi mercusuar buat orang lain. Ada satu cerita di Yohanes 6, ayat 35-37, sebenarnya sampai 38. Oke, Yohanes 6, ayat 35 sudah ada di sini. Ini kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguhpun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapak kepadaku, akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Kemudian di ayat 38, Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Jadi suatu hari, murid-murid dengar, Tuhan Yesus ngomong gini, dia bilang apa? Aku ini roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan masuk. Murid-murid bilang gini, ini orang ngomong apa? Kita kan tahu, rumahnya di mana, bapaknya siapa, ibunya siapa. Kok dia ngomong, dia roti hidup, kalau makan tubuhnya, bagaimana kita mau makan tubuhnya? It is a perception. Jadi langsung, what is she talking about? Ngomong apa? Ini kan, bapaknya sono, tukang kayu. Kok dia, bapak datang kepadaku, waduh, ada apa ini? Ya, saudara, inilah sesuatu yang kita harus belajar. Tak kala kita lihat sesuatu, kita langsung punya persepsi. Ini enggak benar. Om punya pengalaman pribadi, sewaktu om sebagai ketua panitia pembangunan gedung di tempat ini. Ya, waktu kita mulai membangun tempat ini di tahun 2010, saya enggak tahu teman-teman ada yang tahu apa enggak tahu. Tapi waktu itu kita mau bangun tempat ini, sudah dihitung budgetnya semua, Rp40 miliar. You know, Rp40 miliar dan duit semua, bukan duit monopoli. Waktu ini dinyatakan, waktu ini om kasih tahu, waktu ini dibicarakan dengan penatua semua, ternyata ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang punya persepsi bilang gini, iya, bisa lah. Tapi ternyata diam-diam ada yang bilang, Pak Henki ngomong apa? Rp40 miliar, duit dari mana? Ini duit emang gampang. Jemaat Abalev, ini kalau adik-adik semua belum tahu, saat ini sekitar 1.300 orang. Saat ini. Waktu itu sekitar 1.000 orang. Jemaat keluarga itu 400. Kalau jemaat anak muda, ya, belum terlalulah bisa nyumbangnya gede. Tapi saya yakin, setelah 2-3 tahun lagi, anak muda di sini jadi pengusaha terkenal semua. Haleluya, beri tepuk tangan buat saudara semua. Setelah saudara semua diberkati Tuhan luar biasa, nanti proyek kita akan tambah gede. Tetapi waktu itu, anak mudanya biasa-biasa, kega, hanya ada 400 orang di ibadah keluarga. 400 orang rata-rata suami istri. Berarti cuma 200 keluarga. Mau bangun 40 miliar, duitnya dari mana? Memang saudara, persepsi itu timbul dari orang-orang yang percaya dan tidak percaya. Seperti Tuhan Yesus waktu bilang, saya adalah roti hidup. Saya, kalau kamu percaya kepada saya, datang kepada saya, kamu tidak akan lapar, kamu tidak akan haus. Sama seperti waktu Om Henki bilang, kita punya proyek, kita mau bangun enam lantai, kita mau bikin ini. Wah, ada yang percaya. Murid-murid pun demikian. Ya, seperti kalau pemimpin-pemimpin di sini, Majesty, semua dari seluruh tim yang ada, Abigail, termasuk Joshua, semuanya bilang gini, ayo teman-teman, kita bikin ibadah XYZ, tahun depan, 300 orang. Ada yang bilang, yes, yes. Ada yang bilang, apa iya? Mana mungkin? Iya kan? Itulah persepsi. Persepsi, persepsi, perception is very important. Kadang-kadang kalau kita salah persepsi, mujijat Tuhan yang mau dinyatakan itu bisa cancel loh. Kalau waktu itu, Om mendengar suara-suara negatif, Om dan bilang begini, iya ya, yang benar aja ya. Gila aja kali bisa bikin bangunan ini selesai, 40 miliar duitnya dari mana? Kalau kita hitung-hitung, memang tidak mungkin. Tapi Tuhan mau bilang, ada mujijat yang terjadi. Kalau kita punya percaya. Kenapa? Kalau kita tidak percaya, berarti iman kita itu lebih kecil dari persepsi kita, maka kita bisa membunuh banyak mujijat. That's why, saya bilang di sini hari ini. Kalau kita mau menjadi orang yang bersinar, bagian mercusuar, punyailah persepsi yang benar dalam hidup. Jangan bunuh mujijat Tuhan yang terjadi. Apa yang mau dilakukan XYZ di sini? Mau 300 orang. Saudara-saudara di sini yang mengambil bagian. Iya, saya nantian bagian ini deh. Saya ini deh. Semuanya pasti terjadi. Sewaktu kita mau bangun ini, semua semua bilang gini, oke, Pak Henggi. Pak Indri yang ada di sini, silahkan Pak, Bapak yang pimpin, kita dukung. Memang enak sih ngomong, kita dukung. Dukungnya, tapi kalau tidak ada duit yang dicari, saya sama Pompi. Waktu itu Pompi yang urus. Aduh, Pak, ini duitnya tidak ada. Pompi juga stres. Saya bilang tenang Pompi. Doa saja. Nanti kalau ada Pompi, dia bisa bersaksi. Mungkin bagaimana dia dengan penuh stres, dia harus berjuang. Tapi kita lihat, dari dulu saja, kalau di Yohanes 6, ayat 66, ternyata pada waktu itu, dia bilang apa? Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya, murid-muridnya di sini huruf besar, murid-murid Yesus, mengundurkan diri, dan tidak lagi mengikuti dia. Sudara tahu, orang-orang yang punya persepsi yang tidak benar, takut kalau Tuhan Yesus ngomong, saya ini adalah roti hidup, yang makan tidak akan lapar lagi, orang yang percaya kepada saya, tidak akan haus lagi. murid-murid bilang, ada sebagian murid bilang gini, enggak lah, ini kayaknya enggak benar. Sehingga mereka mulai meninggalkan Tuhan. Saudara, teman-teman, adik-adik di sini, kalau saudara, pemimpin di sini bilang, kita akan mau 300 orang, jangan bilang, enggak mungkin lah, ini mah gini-gini, enggak percayalah, ini mah ngomong doang. Saudara, mulai meninggalkan rasa percaya saudara, maka itu membuat muji jatuhan yang sudah dipersiapkan di tempat ini, akan mati, prematur. Oke? Jadi ternyata persepsi itu, aduh, memang om waktu pikir mau kotbain ini, persepsi ini enggak, sesuatu bukan hal yang mudah untuk di kotbain. Ya, tapi saya percaya di sini pada pinter-pinter semua, jadi pasti bisa nangkep, karena otak-otaknya pada otak pinter. Jadi ternyata persepsi itu adalah satu proses, proses pikiran, proses of mind, pikiran kita. Pikiran, proses ini, persepsi ini bunda datangnya dari mana? Dari hati kita. Dari hati kita ini, karena firman Tuhan akan ada bilang gini kan, yang berikutnya di Matthew 15, 11, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, ya, tapi yang keluar dari mulut. Jadi, apa yang keluar dari mulut kita, itu sebenarnya dari hati kita. Jadi persepsi itu satu proses, hati kita ini ngomong apa? Kalau hati kita punya hati, percaya kepada Tuhan, punya hati iman, kita akan bilang, yes, memang mustahil. Tapi memang dari dulu Tuhan Yesus itu begitu. Dia membuat hal yang mustahil itu menjadi mungkin. orang yang punya persepsi pikirannya dengan hatinya yang benar, dia akan punya persepsi yang benar. tapi orang yang hatinya tidak benar, dia akan membuat satu persepsi yang tidak benar. Jadi semuanya itu adalah dari hati kita. contoh lah tadi, kalau saudara tadi ada teman-teman datang sini, ibadah sini ya, dia langsung bilang gini, eh, apa nih? Ibadah lampunya gelap, musiknya lompat-lompat, ini gereja apa? Klub. Saudara, tahu? orang datang sini bisa melihat persepsi itu. Ini ibadah benar enggak nih gereja nih? Jangan-jangan ini cuma tempat orang happy-happy, lompat-lompat, nyanyi-nyanyi. It is a perception. Sama seperti saudara, yang udah biasa begini-begini, saudara pergi ke gereja orang. Yang sunyi, senyap, nyanyinya gak ada tepok tangan, nyanyi cuma, ini gereja apa huburan? Benar enggak? It's all perception. Jadi, pastikan, kita mempunyai persepsi yang benar. Jadi, jangan kita pergi ke satu tempat, gereja, terus yang jemaatnya di sana, tatoan semua. Wah, ngeri benar ya, kalau jemaatnya tato-tato, ini gereja apa kelompok? Anak-anak gawat semua. Itu semua persepsi. Sama seperti Saulus, yang orang dulu, katanya, dia tukang bunuh orang Kristen, tapi mendadak jadi orang Kristen. Gampang gak saudara percaya, bahwa dia benar sudah bertobat? Saya juga ngalamin, om juga ngalamin. Pak Jeh bawa satu orang, yang bekas jihad. Katanya sudah bertobat. Mau nginep di rumah om? Dek-dek kan? Waduh, tanya tante. Pak Jeh bilang, ini orang jihad, sudah bertobat. Kita mau ini, dia mau nginep. Pak Jeh, jangan nginep di rumah saya deh, Pak Jeh. tempat lain aja. Terus terang, sorry, waktu itu kita juga deg-dekan. Karena pikirannya, ini jihad, benar sudah bertobat, atau belum? Kalau belum kan, dia sudah tahu rumah kita, tahu ini, waduh. Ngerti? Dia bisa persepsi, karena kita sudah punya pikiran. Anggi ini bahaya nih. It's a reality. Jadi itu semua persepsi. Karena kita sudah punya pemikiran, wah, orang jihad mah, nggak mungkin dah, bisa bertobat, nggak mungkin gitu ya. Oke, jadi, next. Karena apa? Perception determines your action. Persepsi ini, yang membuat kita actionnya apa? Tadi karena om punya persepsi, persepsi bahwa, aduh, orang jihad ini, nggak tahu benar apa, nggak. Actionnya apa? Nggak. No. Thank you. Kalau perlu saya bayarin hotel, saya bayarin hotel aja. Yang penting jangan di rumah saya. It's my action. My action towards my perception. Karena punya persepsi dulu. Ini, jangan deh, ngeri-ngeri. That's why, kelihatan dari, actionnya kita. Karena apa yang kita alami. Ya? Jadi, sesuatu yang, sesuatu yang kita alami, yang kita hadapin, kita punya persepsi, dari persepsi itu, kita ada action. Nah, terus gini, kita itu tidak bisa kontrol, perception dari luar, tentang kita. Ya, jadi orang jihad itu, bohat juga kan, kalau om yang ngomong, nggak, nggak percaya. Dia bisa apa? It's the same thing. Dengan, misalnya adik-adik di sini, teman-teman di sini, lihat om di sini. Punya persepsi. Pak Yuki sombong. You know? Mungkin waktu kita ketemu di depan situ, mau coba salamin saya, karena saya lagi banyak pikiran, saya nggak skruarin tangan. Langsung, dari teman-teman di sini bilang, waduh, benar tua kita yang Pak Hengki itu sombong. Tidak stop sampai di situ. Bilang lagi ke yang lain, iyalah, Pak Hengki mah sombong. Sampai sana Pak Hengki sombong. Akhirnya ngumpul lah 10-20 orang yang bilang, Pak Hengki sombong. Itu adalah persepsi orang luar. Bagaimana respon saya? Saya tidak bisa mengontrol persepsi itu. Saya nggak bisa bilang, hey, saya nggak sombong loh. Loh, people will say yes, kamu sombong. Tapi yang saya bisa lakukan apa? Saya bisa lakukan dua hal. Bener nggak sih saya sombong? Kalau saya sombong ya bertobat. Tapi kalau saya nggak sombong, saya hanya bisa bilang, ya sudah, apa yang kalian pikirkan itu, nggak apa-apa. Mungkin ada orang yang lain, mungkin 20, di sini ada 100 orang. Ya 80 bilang, nggak. Pak Hengki itu ya mungkin pas hari itu lagi stres, banyak pikiran. Mungkin orderannya lagi turun. Udah salamin, jadi nggak ini. Jadi, kita tidak bisa kontrol persepsi dari luar, tapi saya bisa mengontrol, saya mesti action apa terhadap persepsi itu. mengerti nggak? Mengerti nggak sampai sini? Ya, kalau sampai dibilang, aduh Renat itu berlagu loh. Nah, ini soalnya. Terus, yang lain mau bilang apa? Setuju apa nggak? ketawa-ketawa. Ada yang benar ya? Gitu ya? Memang berlagu ya? Ya udah, nanti diselesaikan antara kalian lah ya. Jadi, inilah evaluation, jadi perception itu influence kita punya evaluasi. Bagaimana kita menilai seseorang itu tergantung dari sebenarnya persepsi kita. Karena kenapa? Setelah saudara lihat Renat, ada mungkin sebagian yang bilang dia orangnya berlagu. Ada yang bilang Renat itu top man. Top. Wih. Ada yang bilang dia handsome, ada yang bilang enggak kurang handsome. Ya nggak apa-apa. Terserah aja. Iya kan? Ya, jadi, kita harus hati-hati dengan evaluasi kita. Jadi, kita mengevaluasi semua tergantung dari sebenarnya bagaimana persepsi di dalam hidup kita. yang sudah ada sejak kita lahir. Dari kehidupan orang tua kita, dari apa, sudah ada. Kalau lihat orang kayak model begini, nah ini orang belagu. Nah kalau ini, ini orang sombong. Kalau ini, ini orang baik. Kalau orang betato, orang jahat. Waduh, ya kan sudah ada. Kalau laki pakai anting, waduh, ini enggak benar. Persepsi, that's a perception. Ya kita lihat, laki pakai anting, atau ada perempuan ke tomboy-tomboyan, langsung persepsinya muncul. Padahal belum tentu benar loh. Bisa salah. Betul enggak? Oke. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah di sini, di Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5 bilang gini, Hendaklah, kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi, kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan ada di mana? Kita kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Pikiran dan perasaan ini ada di mana? Jiwa. Jadi, pikiran dan perasaan ada di jiwa kita. Sewaktu firman Tuhan bilang di 2 Korintus 5 ayat 17 bilang begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Waktu firman ini datang, ia bilang ciptaan yang baru, yang dibilang baru di sini adalah rohnya. Rohnya saja. Jadi jangan pikir begini, yes, saya ciptaan baru. saya akan tambah ganteng. Enggak. Enggak ada, enggak ada hubungan sama tubuh saudara. Enggak ada. Saya ciptaan yang baru. Saya akan menjadi lebih tinggi lagi 5 cm. No. Enggak ada. Ciptaan baru di sini bilang, roh kita diberi yang baru oleh Tuhan. Artinya apa? Roh kita sudah roh yang sempurna. Roh yang enggak bisa ditambahin lagi. Kita betul-betul baru rohnya. Tetapi jiwanya, enggak. tubuhnya juga enggak. Ciptaan baru itu hanya dari roh. Ya, ingat ya. 2 Korintus 5 ayat 17 di sini, bicara ciptaan baru itu adalah roh. It's not talking about your soul. No. Pikiran dan perasaan itu ada di dalam jiwa kita. Jadi, penting sekali kita perhatikan jiwa kita. Tapi masalahnya, sekarang-sekarang ini, terlalu banyak orang yang bicara soal hati. Jaga hati. Jaga hati. Jadi kalau ada kepahitan ditanya, Kenny, kamu punya masalah sama Iren. Enggak, enggak. Saudara, ini enggak. Hatinya enggak. Tapi di jiwanya, kalau lihat Iren, ini satu. Susah. Bener di lamar dia. Saudara, banyak orang terlalu mementingkan cuma hati. Ya, firman Tuhan bilang apa? Jagalah hatimu. Karena dari hatimu itu, terpancar kehidupan. Itu di perjanjian lama. Itu di amsal. Di perjanjian baru, ngomong yang lain lagi. Ya, di perjanjian baru ngomong apa? 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematakan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengendalian akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukannya kepada Kristus. Pikiran dan perasaannya mesti ditaklukkan kepada Yesus setiap hari. Kita tidak boleh cuma jaga hati. Tapi kita mesti punya pikiran dan perasaan yang ditaklukkan setiap hari kepada Yesus. Kalau saudara lihat, terus saudara punya persepsi negatif, saudara bilang, oh no, no, no. Pikiran yang dari Yesus tidak seperti ini. Pikiran dari Yesus, itu adalah, dia adalah, di dalam dia ada Yesus. Bisa saudara melihat orang-orang yang seperti itu. Jadi, kita jangan terlalu fokus kepada hati, tapi biarlah kita fokus juga kepada pikiran dan perasaan kita. Jadi, supaya simkatnya, supaya gampangnya juga, ini tadi dari tadi Om Hengki ngomong apa, gitu ya. Di dalam hidup ini, kita penting belajar suatu tujuan hidup. Contoh ya, kalau lagi duduk-duduk sama Kenny di sini, langsung Om bilang, Kenny, cabut yuk. Terus Kenny langsung ngikut saya. Dia enggak tahu mau ngapain, mau apa, tujuan, pokoknya dia ngikut aja. Artinya, Kenny enggak punya tujuan. Tapi ini contoh, Kenny ini orang hebat, tujuannya mantap, ya. Apalagi kopinya, apa itu namanya? Hati apa? Lain hati, tapi hatinya dia satu aja, dia cuma sama kopinya aja, lain hati, ya. Jadi, ya contoh, kalau kita lagi duduk-duduk, tau-tau, yuk jalan, yuk. Kita main jalan aja. Ini adalah orang yang tidak punya tujuan, cuman pokoknya, oh ya, ikut aja. Mau kemana? Enggak tahu, ikut. Nah, ini orang yang ikut-ikut, ini bahaya. Firman Tuhan berkata juga begini, Marilah kepada aku semua yang letih-lesu dan berbaban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya apa? Kelegaan itu apa? Itu akibat. Orang kebanyakan, yaudah, kita datang sama Yesus supaya kita tidak berbeban berat, supaya kita dikasih kelegaan. Akibat. Mari kita ikut Tuhan, supaya kamu jadi kaya. Mari ikut Tuhan, supaya kamu diberkati. Semua mau akibatnya. Lupa akan tujuan. Boleh enggak sih? Tuhan pasti kasih enggak sih kalau kita ikut Tuhan, kita pasti jadi kaya. Kita ikut Tuhan, kita diberkati, kita sehat. Tapi banyak orang lupa bahwa hidup ini mesti punya tujuan. Apa tujuannya? What's the purpose? Tujuannya adalah menyerupai Yesus. Amin? Kita mau seperti Yesus. Jadi apa? Cara berpikirnya pun berpikir seperti Yesus. Tiap hari pikiran kita dirubah kalau lihat orang mulai gini. Tapi bilang enggak-enggak. Di dalam dia ada Yesus. Di dalam dia ada Tuhan Yesus. Kalau dia begini-begini. Saudara, bisa saja loh saudara. Majestiam begitu baik, begitu sabar. Suatu hari bisa cuekin saudara loh. Bisa. Bukannya enggak bisa. Tapi orang yang punya persepsi yang benar akan bilang gini. Ya. Saya tahu kok. Dia itu baik. Cuman memang dia lagi stres. Karena dia lagi ujian skripsi. Jadi dia lagi enggak senyum. Kenapa? Memang dia lagi stres. Nah ini orang yang punya persepsi yang benar. Enggak langsung bilang gini. Aduh. Sombong deh. Mentang-mentang anak pernah tua. Begini enggak mau negor, enggak mau ketawa. Itu persepsi yang salah. Biar kita punya persepsi yang benar. Setiap orang yang kita lihat disitu. Oh ini Om Indra gimana? Tante Jenny gimana? Abigail gimana? Let's have the correct perception. Bagaimana caranya kita bisa punya persepsi yang benar setiap hari? Adalah dengan kita punya pikiran, perasaan, yang terus kita perbaharui. Perbaharui bagaimana? Perbaharui kita seperti Kristus. Pikiran Kristus yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kita melihat sesuatu apapun, punya pikiran yang benar. Persepsi yang benar. Supaya kita bisa bertindak, benar. Karena kalau persepsi kita salah, persepsi kita dari kedagingan kita, persepsi kita bukan dari roh kita, maka persepsi kita dijamin salah. Bagaimana kita mau bersinar? How can we shine as a lighthouse for God? Gimana? Kalau kita harus selalu bertindak benar, di dalam kita hadapin orang-orang yang datang sama kita, kita sungguh orang bisa lihat, ya benar. Dan kita juga tidak boleh menilai dengan cara yang salah. Ada apa-apa kita dengerin dulu. Oke, kita mulai menganalisa, yes, ada Jesus in his life. Ya dia begini, I understand, he has a lot of pressure, he has a lot of problem, I understand him. Ah, ini, baru kita bisa kerja. Kalau kita kerja dalam satu teamwork begini, jangan langsung, gak usah dia deh, dia mah gak bisa kerja. Sonoh, out, yang ini gimana, yang ini, gak bisa. Sama seperti pengalaman Om dalam kita membangun tempat ini. Ada yang support, ada yang gak support memang, tapi kita as a leader, apa kita mesti mundur? No. Kita sebagai leader, tapi kita juga harus punya sikap, satu persepsi, satu yang benar bahwa ini orang bagus nih. Cuma memang kadang-kadang, aduh, suka panggil-panggil ini, kok gak beres-beres, gitu ya. Tapi anyway, jadi, hari ini, kita akan selesaikan, bahwa kita mau menjadi orang yang sebagai mercusuar bagi Tuhan dalam hidup kita. dengan cara kita mempunyai persepsi yang benar dalam hidup kita, Om akan tutup dengan satu ayat terakhir, Matthew 5, ayat 16. Mungkin gak ada di situ ya. pemusik boleh naik, siap-siap. Matthew 5, ayat 16, Berman Tuhan bilang gini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan